Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Perkenalkan, saya Dianita Liana dengan NIMM 201148 Mahasiswa Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Imo Farmasi Riau, Pekanbaru Di sini, saya akan memberikan video edukasi mengenai cara menghitung aktivitas tabir surya yaitu nilai persen TE dan nilai persen TP menggunakan Microsoft Excel Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu tabir surya Tabir surya merupakan kemampuan suatu sediaan yang mengandung senyawa kimia yang dapat menyerap, menyebarkan, atau memantulkan sinar UV yang mengenai kulit sehingga dapat digunakan untuk melindungi fungsi dan struktur kulit manusia dari pengaruh negatif sinar UV ultraviolet Aktivitas tabir surya tersebut terdiri dari nilai persen transmisi eritema dan nilai transmisi pigmentasi Apa yang dimaksa dengan nilai transmisi eritema? Ialah nilai yang menggambarkan kemampuan suatu molekul kimia untuk memproteksi kulit dari sinar UV yang dapat menyebabkan eritema yaitu banyaknya jumlah energi sinar UV yang diteruskan pada radiasi sinar ultraviolet B yaitu pada panjang gelombang 290 sampai dengan 320 nanometer Kemudian, apa itu nilai persen transmisi pigmentasi? Ini adalah nilai yang menggambarkan kemampuan suatu molekul kimia untuk memproteksi kulit dari sinar UV yang dapat menyebabkan pigmentasi Pigmentasi ini merupakan perubahan kulit menjadi kehitaman yaitu banyaknya jumlah energi sinar UV yang diteruskan pada radiasi sinar UV A pada panjang gelombang 320 sampai dengan 375 nanometer Untuk mendapatkan nilai persen TE dan nilai persen TE sebelumnya dilakukan pengukuran nilai transmitan dengan cara pembuatan larutan uji tiap konsentrasi dan diukur menggunakan alat spektrofotometer UV-V pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer Untuk rumus perhitungan nilai persen TE yaitu persen transmisi eritema sama dengan sigma transmisi transmitan dikali dengan fluktuasi eritema dibagi dengan sigma fluktuasi eritema Dan untuk menghitung nilai persen TE ialah transmisi pigmentasi sama dengan sigma transmisi dikali dengan fluktuasi pigmentasi dibagi dengan sigma mohon maaf untuk rumus persen transmisi pigmentasi sama dengan sigma transmitan dikali dengan fluktuasi pigmentasi dibagi dengan sigma fluktuasi pigmentasi Kita masuk ke perhitungan cara menghitung nilai persen TE menggunakan Microsoft Excel Di sini saya mengambil contoh pada lalu terkunci konsentrasi 1000 ppm diukur pada panjang gelombang 290 hingga 320 dengan interval 5 nanometer Sehingga didapatkan nilai transmisinya sebagai berikut Kemudian nilai fluktuasi eritemanya sudah ditentukan Selanjutnya kita akan mencari nilai transmitan dikali dengan fluktuasi eritema dengan cara sama dengan kita blok kolom G7 dikali bintang tabel F7 kemudian di-enter Saya contohkan sekali lagi yaitu sama dengan kita blok tabel G8 dikali simbol kali itu bintang dengan transmitan sebelahnya yaitu pada tabel F8 kemudian kita enter Untuk di bawahnya tinggal kita tarik saja akan didapatkan nilai transmitan dikali fluktuasi eritema tiap konsentrasi untuk mencari nilai transmitan dikali fluktuasi eritema dengan cara sama dengan sum kemudian kemudian kita blok dari atas kita blok dari tabel H7 hingga H12 kemudian kita enter saya dapatkan nilai sigma transmitan dikali fluktuasi sekarang kita bisa mencari nilai persen TE nya dengan rumus sama dengan sigma transmitan dikali fluktuasi dibagi bagi bisa dengan garis miring kita bagi dengan sigma fluktuasi eritema kemudian di enter didapatlah nilai persen transmitan eritema 6,994 yang termasuk dalam kategori suntan standar selanjutnya untuk cara perhitungan nilai persen TP tidak jauh berbeda dengan cara perhitungan nilai persen TE sini saya juga mengambil contoh pada latar uji konsentrasi 1000 ppm dilakukan pengukuran pada spektro fotometer UV pada panjang gelombang 220 hingga 380 dengan interval 5 nm sehingga didapat nilai transmitannya untuk nilai fluktuasi pigmentasinya sudah diketahui selanjutnya kita cari nilai transmitan dikali dengan fluktuasi pigmentasi dengan cara sama dengan fluktuasi pigmentasi pada penjang gelombang 223 dikalikan dengan transmitannya kemudian enter begitu juga contohkan sekali lagi yaitu sama dengan kita blok nilai fluktuasi pigmentasi dikalikan dengan nilai transmitan kemudian kita enter untuk kebawahnya bisa langsung kita tarik apa didapatlah nilai transmitan dan fluktuasi pigmentasinya selanjutnya kita harus mencari nilai sigma dari nilai transmitan kali fluktuasi pigmentasi yaitu dengan cara zoom kita blok dari tabel atas hingga tabel tabel F7 hingga tabel F17 kemudian kita enter selanjutnya dapatkan nilai sigma transmitter fluktuasi pigmentasi selanjutnya kita dapat mencari nilai persen transmisi pigmentasi dengan rumus sama dengan sigma transmisi transmitter fluktuasi dibagi dengan sigma fluktuasi pigmentasi kemudian kita enter sehingga didapat nilai persentiannya yaitu 14,814 termasuk dalam kategori aktivitas tabel surya sunblock kemudian selamat beri selamat Terima kasih.